Salam sejahtera, terima kasih tersetia bersama TV hari ini. Nantikan info yang lebih menarik selepas ini. Ketika kemelut rumah tangga yang masih belum berkesudahan, pelakon Putri Sarah tampil meluarkan rasa yang terbuku. Dalam hatinya menurusi lirik lagu Terus Nyanyian Sarah, Fazni dan Zayani. Berkongsi mengenai pembabitannya dalam penulis lirik Sarah 38 tahun, berharap karya ini dapat memberikan inspirasi kepada wanita lain yang melalui nasib, yang sama untuk terus bangkit berdepan ujian. Lagu ini memang mengisahkan tentang apa yang terjadi kepada diri saya. Apa yang berlaku selama ini saya ceritakan dan terjemahkan menjadi sebuah karya yang terus mewakili isi hati saya. Saya gembira karya ini akhirnya dapat menemui pendengar hari ini. Setidaknya mereka yang di luar sana yang senasib dengan saya dapat bangkit dan meneruskan kembali hidup seperti dulu. Sehebat manapun kemelut yang berlaku, jangan sesekali meratapi apa yang berlaku. Saya mahu mereka yang senasib dengan saya bangkit dan teruskan kehidupan, katanya kepada M-Star. Tambah isteri kepada pengarah Syamsul Yusof ini, dia juga memilih tarik pelancaran lagu itu sempena sambutan hari wanita sedunia iaitu pada Rabu. Malah hari wanita sedunia ini juga jatuh pada hari ulang tahun ke-9 perkawinannya dengan Syamsul. Biarpun status perkawinannya dengan Syamsul masih lagi dalam proses perbicaraan mahkamah, Sarah berkata apa yang berlaku dalam rumah tangganya itu bukan alasan untuk dia terus bersedih. Saya mahu jalan terus dan tidak lagi mempedulikan apa sahaja kemelut yang berlaku. Sebagai wanita dan yang paling penting sebagai seorang ibu, saya harus kuat. Saya harus bangkit daripada kesedihan dan meneruskan kehidupan. Bangkit bukan bermakna ingkar tapi lebih kepada menyayangi diri sendiri dan tidak membiarkan diri dipijak. Selain Sarah, lagu ini turut ditulis oleh Faizal Uluwi yang juga bertindak sebagai komposer. Terima kasih telah menonton!